RFF 94 Citra Dinamika Mojo Kerto, sehat airku, sehat bangsaku Oke Sobat R, kesehatan itu memang mahal sekali harganya Kita tau lah ya, kayaknya kalau kita tanpa kesehatan Aduh bisa apa sih bangun pagi aja kayaknya gak bisa ya Mau sarapan juga padahal lebih enak Lu sarapan lagi belinya yang paling mahal gitu Itu tetap aja masuknya gak enak Apalagi kalau sakitnya itu sakit yang bisa dibilang bukan sakit ringan Alias sakit gagal ginjal seperti yang menjadi topik tema kita pagi hari ini Yang kita obrolin soal gagal ginjal Ganggal ya Bukan gagal move on loh ya, gagal ginjal ya Sobat R Nah ini sudah hadir di studio ada dokter Adi Winardonya Sudah gak asing lagi tentu ya Sobat R juga Oh dokter Adi, suaranya enak tuh ya Bener, bener, bener ya Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh, kita sabat dulu Iya Bagi dokter Selamat pagi Mas Yusuf, selamat pagi Mbak Ana Iya Pak Gido Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana kabar pagi ini dokter Alhamdulillah sehat luar biasa Luar biasa, istimewa Kalau cari bel gitu ya Istimewa Tapi mau nyapa juga Mbak Siska Apa kabar? Ya baik juga sama tetraginya Alhamdulillah Senyumannya Dok, kita ngobrolin soal gagal ginjal Saya yakin kalau sudah ngomong gagal ginjal ini Aduh, penyakit yang mungkin bisa jadi Bikin kita gak bisa senyum juga Ya kan Menakutkan sekali Nah dok, awalnya bisa dong diceritakan dulu gagal ginjal itu sebuah kondisi ginjal yang seperti apa sih dok Dan apa yang bisa dikatakan gagal ginjal Gagal ginjal Kalau kita katakan Gagal itu kan ya suatu fungsi yang tidak maksimal atau bahkan mungkin fungsinya sangat kecil atau bisa sampai tidak berfungsi Kemudian ginjal Ginjal adalah organ tubuh kita yang sangat berperan penting Dimana peran ginjal adalah untuk menyaring atau memfilter darah yang selalu lewat organ itu atau lewat ginjal Kemudian dia akan menyaring memisahkan antara kandungan yang dianggap kotor Yang harus dibuang Kemudian yang masih bisa dipakai atau yang masih bersih Yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita Akan kembali diserap dan diedarkan lagi ke seluruh tubuh Untuk difungsikan Suatu kondisi dimana fungsi ginjal sebagai pemfilter atau penyaring itu tidak berfungsi atau mulai terganggu menurun fungsinya Itu akan dinamakan gagal ginjal Dan itu akan berefek bagi tubuh kita Kenapa? Karena kotoran-kotoran atau racun-racun dalam darah akan kembali beredar Karena tidak bisa disaring itu tadi ya Jadinya langsung berobos-obos gitu ya Berobos, iya Disitulah pengertian secara simpel dikatakan gagal ginjal Jadi fungsi ginjal sangat penting Dan kalau itu sampai meracuni ke seluruh tubuh Maka akan mengganggu hampir semua organ-organ dalam tubuh kita Disitu yang membahayakan Jadi ginjal itu fungsinya kayak saringan ya Betul, betul Filter, filter Dok, yang nyebarkan ini apa sih dok? Sampai akhirnya ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya begitu? Iya Secara definisi dan secara global gagal ginjal ini dibagi menjadi dua Akut atau mendadak dan kronis Kronis itu lama Kalau akut biasanya akan dirasakan oleh penderita itu secara mendadak juga Tiba-tiba ya Kok mengalami keluhan seperti ini yang kemudian kita buktikan dengan pemeriksaan laborat akan mengarah ke itu Penyebabnya bermacam-macam ya Semisal untuk yang akut itu adalah kalau terjadi kekurangan volume cairan yang cepat Mendadak cepat dan ekstrim Jadi kekurangan cairan hebat Misalnya muntaber yang sangat hebat Muntah, berak-berak Dan sehingga dia mengalami ke arah shock Shock kekurangan cairan yang hebat Jelas cairan akan berkurang masuk ke ginjal Sehingga akan mengalami gangguan fungsi ginjal Jadi hati-hati dengan kita atau anak-anak yang muntaber Yang tidak tertangani secara tepat dan cepat Itu ternyata bisa memicu Akan bisa memicu juga gagal ginjal pada akhirnya Walaupun kemudian misalnya Kekurangan cairannya bisa kita atasi Tapi gagal ginjalnya itu yang harus kita segera cek Kemudian misalnya pada hipertensi Tekanan darah tinggi yang sangat hebat dan sangat bandel misalnya Tingginya itu tidak segera bisa turun Itu juga bisa akan memicu terjadinya gagal ginjal Diabetes Kalau diabetes itu memang sudah mbah moyangnya penyakit Jadi hampir semua organ Bukan hanya ginjal saya rasa akan bisa terkomplikasi oleh diabetes Jadi bisa menjadi pemicu juga Kemudian perdarahan yang hebat Misalnya menstruasi Atau habis melahirkan yang mengalami perdaraan hebat Hipertensi yang hebat pada ibu hamil Itu akan bisa terjadinya gagal ginjal Atau memang ada di dalam ginjalnya itu sendiri Semisal batu Batu yang menyumbat di dalam ginjal Ataupun di saluran setelah keluar dari ginjal Dia akan membuat aliran Nyonseu air Kencingnya Yang dari ginjal keluar dari ginjal Itu kalau tersumbat di situ kan tidak bisa mengalir Karena ada sumbatan Sehingga akan kembali lagi ke ginjal Dan akan mengumpul di situ Dan akan membuat ginjal menjadi Bengkak membesar Terisi cairan Akhirnya lama-lama menjadi kegagalan Oke 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 Awalnya saya sempat berpikir nih dok Bahwa apa penyakit gagal ginjal itu adalah penyakit Istilahnya yang timbul karena ada penyakit lain Misalkan kayak diabetes Akhirnya larinya ke ginjal Atau sebenarnya ginjal gagal ginjal sendiri Jadi gitu bisa ya dok ya Atau Ya secara mudah mungkin bisa kita mengerti Penyebabnya bisa dari dalam ginjal sendiri Atau katakanlah Efek dari penyakit Rangkaian dari saluran kencing Berawal dari ginjal Ureter Kemudian kandung kemih Dan sampai ke saluran pembuangan yang terakhir Itu ada yang memang di situ pemicunya Atau penyebab primernya Di dalam ginjal sendiri Suatu contoh ya tadi ya batu Saluran ginjal Atau ada kista Atau ada tumor Dan segala macam di dalam ginjal Itu kalau memang penyebab primernya ginjal Tapi juga Dari komplikasi penyakit yang lain Yang saya katakan tadi ya Hipertensinya Diabetesnya Kemudian Hal-hal yang akut Yang seperti kehamilan mengalami istilahnya Apa Preeklamsi berat ya Hipertensi yang tinggi Bahkan sampai pasien kejang Itu juga akan bisa berkelanjutan Menjadi gagal ginjal Terus Hal yang Kemungkinan terburuk Yang bisa terjadi Karena gagal ginjal Atau apa dok? Kegagalan ginjal Jadi kegagalan ginjal Itu Sebenarnya kalau Setelah tadi kita membedakan Antara yang akut ya Yang mendadak dan kronis Kalau kronis Nanti akan dibisa Secara medis Akan beberapa tahapan Jadi mulai dari yang Tergantung derajat keparahannya ya Ada yang grade 1 Atau stadium 1 2, 3 Itu laboratoris itu ya Ada yang gagal ginjal Yang sudah Stadium 5 Atau stadium terminal Ya Dimana sudah bisa dikatakan Memang fungsi ginjal sudah Tidak ada Tidak berfungsi ya Tidak berfungsi Dan itu yang kemudian Mulai Menjadi pasien itu Soboni rumah sakit ya Yang ada Yang ada fasilitas Cuci darahnya Oh jadi kalau sudah tidak berfungsi Ini cuci darah ya dok ya Mau tidak mau Bahkan sebelum masuk ke Stadium terminal Mungkin memang Kadang-kadang dokter-dokter spesialis Dalam hal ini Yang beliau berkompeten Memang untuk penanganan Pasien-pasien itu Akan menyarankan Untuk dilakukan cuci darah Bisa karena untuk mencegah Agar tidak terjun ke stadium Yang lebih parah Atau memang Dianggap memang sudah indikasinya Untuk dilakukan cuci darah Karena nanti Kalau tidak dilakukan cuci darah Pasti akan Menimbulkan komplikasi Ke organ-organ lain Dicepat nanti Oke oke Waduh cuci darah Tapi kalau sebelum Sampai ke stadium Yang paling kronis ya dok Akhir gitu ya Dengan cuci darah Ini sudah Membantu ya dok ya Dengan maksudnya Biar tidak terlalu parah Begitu ya Harapannya begitu Harapannya begitu Oke sip Nah silahkan nih Buat sobat R Yang mungkin mau tanya-tanya juga Dengan dokter Adi Silahkan ya Bisa lewat telepon Kita buka di tiganya 4x94 Yang sama juga boleh Di 081-2345-9400 Formatnya ketika dulu JM Spasi nama Spasi jenis kelamin Spasi usia Spasi alamat Spasi pertanyaannya Buat dokter Adi ya Atau bisa juga di Facebook Di RFM Spasi Mojokerto Twitternya At RFM Mojokerto BBMnya juga boleh Di 73D 7CD 4I Oke sudah ada telepon Kita coba angkat dulu Halo selamat pagi Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan ibu Ibu Yuni Iya tak Oh ibu Nunu Oh ibu Nunu Dimana bu Gede Oh di Gede Oh ibu Nunu Mau tanya apa Sama dokter Adi nih Dok Mau tanya dok Saya tahun 2003 itu operasi gede Operasi gede Operasi gede Terus gede Saya yang sebelah diri itu Keras Terus tahun 2008 2008 Saya di rumah sakit umum itu Langsung dipone Sama dokter Sosong itu harus operasi Jadi sekarang itu saya Tinggal satu dok yang tanan Oh oke Nah pekerjaan saya itu sehari-harinya akan menjahit Menjahit Iya Minum saya itu seharusnya berapa Oh minum Iya Terus ada lagi Kalau minum itu ya Katanya sih suruh yang banyak lah Iya Karena itu juga paling Terus Apa itu dok Kacang-kacang itu bekas jahitannya itu kok Kok Rasa nyeri gitu Oh bekas jahitan nyeri Gede Iya Yang selagi Ya gitu aja Itu aja Mbak Nunu Gede Waalaikumsalam Terima kasih Buat Mbak Nunu Ya Oke kita balik lagi Ini sama yang udah masuk tadi pertanyaannya Dari Mbak Nunu yang ada di gedeg ya dok ya Yang ternyata udah operasi ginjal Sebelah kirinya Karena keras ya dok ya Akhirnya ini harus dioperasi Begitu dan sekarang ginjalnya tinggal satu sebelah kanan aja Profesinya sebagai penjahit Nah ini tanya tentang minumnya itu sebaiknya berapa sih dok Karena Disarankan Penjahit duduk doang dok Disarankan untuk minum banyak gitu kan ya tadi ya dok Gimana nih dok Ya Kalau untuk fokus masalah minum ya Minum kita ya Sebenarnya minum itu idealnya Sesuai dengan jumlah Yang kita keluarkan ya Untuk bununu Kalau ginjal yang satunya Yang tidak dioperasi itu Memang dinyatakan sehat Ya Masih sehat Tentunya beliau juga Kontrol ya Untuk pasca operasinya Kontrol ke dokter Suga Kalau menurut saya Saran saya Selama ginjal yang kanan masih dikatakan sehat Anjurannya Tetap minum Minumnya seperti orang sehat Jadi Kalau pakar Kesehatan Mengatakan Mengatakan Sekitar 7 gelas ya 7-8 gelas ya Kalau dikonversikan ke liter Berarti berapa itu 2 liter Lebih ya Sekitar 2 liter Itu pada orang sehat Pada orang sehat Dengan aktivitas biasa Dalam arti bukan atlet Bukan pekerja keras Yang Normal lah ya Keringatnya Bercucuran itu Kalau itu mungkin Dituntut lebih banyak lagi Tetapi pada orang yang Sakit ginjal Atau gagal ginjal Karena fungsi ginjalnya itu Tidak berfungsi dengan bagus Dia tidak bisa mengeluarkan urin Atau air kencing secara normal Dan akan terjadi penumpukan-penumpukan cairan dalam tubuhnya Maka memang kita harus membatasi betul Untuk jumlah yang diminum Oh justru dibatasi Sangat dibatasi Tidak boleh banyak-banyak dok Bahkan kalau perlu Tidak boleh banyak-banyak Bahkan kalau perlu Setiap kali dia pipis ditampung Dalam 24 jam ditampung Kira-kira rata-rata berapa liter Atau berapa cc lah Kalau katakan hamuk Misalnya tidak sampai Tidak sampai hitungan liter Untuk apa itu dok? Untuk menyesuaikan jumlah Berapa yang harus diminum Dalam seharinya Karena kalau nanti kelebihan Minum Maka cairannya itu Ya sudah segitu itu Yang akan dikeluarkan Sisanya akan terhambat Atau tertahan Di dalam tubuhnya dia Oh Makanya pada orang-orang gagal ginjal Di rumah sakit kami Karena rumah sakit kami kan Ada hemodialisannya ya Iya cuci darah Betul Itu kadang kita di UGD Sering menerima Pasien-pasien dalam kondisi sesak Terus tubuhnya hampir bengkak semua Ya bukan hanya di kaki Tapi di perut Bahkan ketika kita ronsen Juga di pembungkus paru Atau di pleura itu Ada cairan yang buat dia sesak Dan ternyata ya itu tadi Karena dia minumnya lebih banyak Daripada air kencing yang keluar Jadi fungsinya untuk menampung air kencing itu tadi Adalah untuk mengukur Berarti air kencingnya segini nih Berarti minumnya juga segini Minumnya ya segini Gak boleh lebih dari itu Kalau gak gitu pasti akan sesak Pasti akan sesak Karena tubuhnya tertimbun oleh cairan Oh my god Sampai seperti itu ya Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi pada ibu Nuno Tapi kalau ibu Nuno tadi Apa tinggal kanan aja Tapi normal ya dok Ya kalau kanan masih dikatakan fungsinya normal Sehingga nyunsew Ke belakangnya Atau ke toiletnya itu juga Jumlahnya normal Seperti orang Gak terlalu sering gitu ya Sehat ya gak apa-apa Mau 6 gelas 7 gelas pun juga gak apa-apa Gak masalah ya Tapi yang saya sarankan dari ibu Nuno tadi Karena dia juga masih ada keluhan pas ke operasi Iya itu tadi yang nyeri Di sebelah kiri tadi Ada baiknya beliau kontrol Kontrol ya ada apa gitu Apalagi mengingat tadi Operasinya juga lumayan lama ya 2003 2003 ya dok ya Setelahnya 2003 2008 Kemudian 2008 Dia baru operasi ya Ini masih nyelekit-nyelekit gitu Iya berarti kan sudah 6-7 tahun yang lalu ya Jadi sekaligus untuk Kontrol fungsi ginjal yang satunya Masihkah normal Iya ya Saya kurang tahu persis Untuk pengerasan ginjal yang satunya Itu disebabkan karena apa Itu yang saya belum jelas ya Tadi cuma keras gitu aja ya dok ya Oke dok Berarti seseorang itu Tetap bisa hidup sehat Meskipun hanya tinggal Satu ginjal saja ya dok ya Bisa Bisa Masih bisa Untuk efek-efek yang lainnya Ada yang ditimbulkan Kalau hanya satu ginjal gitu Ya memang nanti Secara logika Akan Ginjal yang satu Pasti dia harus menghandle Fungsi dari ginjal yang Karena kan gak ada Gitu kan ya Pasti akan ada pembatasan-pembatasan Tidak seperti pada orang Yang masih dua-duanya normal Dari faktor makanan Dari faktor obat-obatan Betul-betul harus kita pantau ya Karena tidak semua Makanan, minuman Apalagi minuman-minuman yang Nyonsewi ya Yang di iklan-iklannya Suplemen Atau apa itu Yang bisa untuk Menguatkan Meningkatkan daya tahan tubuh Daya tahan segala macam Itu harus diingat Elektrolit-elektrolitnya tinggi ya Dan itu bisa membanding ginjal Kalau dilihat kita komposisinya Memang dia memang Bisa untuk Menggantikan Manakala tubuh kita tidak fit Keterangan elektrolit segala macam Tetapi Itu tidak dianjurkan Untuk di konsumsi Secara terus-menerus Bahkan sebagai rutinitas Karena nanti akan Membebani ginjal Apalagi kalau ginjalnya tinggal satu Akan numpuk disitu Dan akan mengganggu fungsinya Jadi kerjanya malah Lebih keras lagi ya Sudah satu Untuk memfilter itu Berat Kalau ada ion-ion atau apalah Dan pasien-pasien kita Trennya Untuk yang dilakukan Cuid darah Di rumah sakit Enggak dong itu Sekarang Bukan Bukan hanya yang usianya lanjut Banyak kebanyakan Usia-usianya masih muda Berapa dok yang diketahui Masih kepala keluarga Usia produktif Ada yang baru punya putra kecil-kecil Ayahnya cuci darah Waduh Trennya semakin ini ya Kesini-sini Usia-usia muda Karena itu tadi Mereka sering Atau rutin mengkonsumsi Minuman-minuman Minuman-minuman Yang dianggap bisa menguatkan Tenaganya Karena kan Pada usia-usia produktif Apalagi ketika beraktifitas Biasanya ya Biasa dalam jam kerja Mereka untuk menahan ngantuk Menahan capek Mereka minum itu Tapi dalam jangka panjangnya Ginjalnya ya Enggak kuat ya Terganggu Oh siap Oke dok ada telepon lagi Coba kita angkat dulu ya dok ya Halo selamat pagi Halo Halo mungkin ditutup dulu Iya Ini memang kadang ada penelpon yang gini Dia kalau penelpon pertama Mesti suruhnya gak muncul Tapi yang kedua Pesti muncul deh Oke dok Ini kalau boleh tahu Apa sih dok Tanda-tandanya Kalau apa Orang Kena gagal ginjal Secara fisik gitu loh dok Yang paling mudah mungkin Mungkin akan dirasakan Jumlah Pipisnya Atau jumlah air kencingnya Menurun Menurun ya Dalam tahap lanjut Dia akan merasa Tidak Istilahnya Bahasa pasien Merasa gak enak semua Badannya Karena disitu mulai terganggu Sistem metabolisme Dalam tubuhnya dia Ya Karena yaitu tadi Antara darah yang kotor Dengan darah yang bersih Menjadi tercampur Akan mengganggu fungsi-fungsi organ Akan Dan dalam jangka panjangnya Bisa timbul Seperti lemas Pucat Bisa pusing Mual muntah Kadang-kadang tidak khas Memang gejalanya Tapi yang paling mudah Itu tadi Deteksi Jumlah air kencingnya Menjadi menurun Oh jadi jarang kencing ya Saya minumnya biasa-biasa Tapi kok jumlah kencing saya Menurun Kemudian badan gak enak semua Harus segera di cek laborat Mungkin ada gangguan fungsi ginjal Disitu Itu yang paling mudah mungkin ya Oke oke Jadi dari Kok gak Kalau pipis kan paling gak Berapa normalnya Ini jarang gitu ya dok ya Seperti itu Berapa kali Oke Ya Harus ada telepon Coba kita angkat lagi Oke terputus ya tadi ya Terputus lagi Ya Dok Apakah Kalau Gagal ginjal ini Melihat trennya Tadi semakin kesini Semakin mudah Berarti ini Menyerang usia Ini ya dok ya Hampir semua usia sebanyak bisa Terserang Anak-anak pun bisa Oh anak-anak pun Ya itu tadi Karena yang anak-anak tadi Yang muntaber tadi ya dok ya Bisa ya Salah satunya Salah satunya ya Terus kemudian kita tahu kan Apa yang dikonsumsi Anak-anak kita sekarang Dari makanan-makanannya ya dok ya Dari makanan minuman yang terlalu banyak Mengandung pengawet Pewarna Aroma Instan Segala macam Atau mungkin Nyonsayu kekeluaran kita sendiri Sebagai orang tua Dikit-dikit opat Dikit-dikit antibiotik Oke dok Kita coba angkat telpon dulu ya dok ya Halo selamat pagi Pagi Halo selamat pagi Pagi juga Dengan siapa ini Dengan Mas Koli sih Oh mas apa Sakleler Oh Mr. K Oh iya ya ampun Mr. K Oke silahkan Mr. K Mau tanya apa ini Sama dokter Adi Ya Boleh Bapak dokter Saya mau tanya Hanya pencegahan Oh pencegahan Biar Tidak terkena Gagal ginjal ya Oke Ini kan Apa ini Alhamdulillah Sehat ya Sudah umur 51an ini Oh 51 Tapi masih Masih biasa Cuma Saya mau tanya Katanya Data per hari Minumnya berapa 8 gelas Atau sekitar 2 liter Ya Tadi ya Saya kan Minumnya Tanya memang Tapi itu Kalau terlalu banyak Mengganggu atau tidak Oke Yang saya tanya Kan ini ya Apakah itu Termasuk airbus Bisa ada Atau termasuk minum Sama es Termasuk Maksudnya 2 liter Itu air putih Atau termasuk air es Termasuk itu Ada campurannya Termasuk itu Kopi Terhitung Oke 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 Itu aja Biar Biar nanti Tidak mencegah Tidak menjagalah Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kebetulan Alhamdulillah Usia 51 tahun Diberikan kesehatan Masih bisa beraktivitas Lancar Sehat ya dok Makanya Tanya tentang Pencegahan Gagal ginjal Sobat Kayak gimana Gitu loh Soalnya Tadi air Apa Minum Dia minumnya Banyak ya Tapi kira-kira Yang 2 liter Itu yang dihitung ST Kopi Terus Soyen Sdogger Itu tadi Itu apa Enggak dok Selain 2 liter Air putih aja Atau gimana dok Monggo Yang dimaksud 2 liter itu Adalah air putih aja Air putih aja Ya Kalaupun mau Dalam sehari kita Selingan mau minum kopi Ya cukup Satu gelas aja Gitu Yang lainnya Yang 6 gelasnya Atau 7 gelasnya Air putih Oh gitu Jadi air putih Tujuannya adalah Untuk melancarkan Selain Pencernaan Juga akhirnya Nanti metabolisme Di dalam tubuh kita Untuk memelihara Ginjal kita Dan termasuk Nanti akan Terhubungan dengan Pencegahan Kalau tadi Mr. K Mr. K Seasumsi saya Beliau tidak punya Riwayat sakit Apapun Sehat-sehat Saja Sebaiknya Anjurannya Tadi Minum air putihnya Yang cukup Sekitar itu Idealnya Dan Yang tidak kalah Pentingnya Karena kalau Minum banyak Ginjal yang normal itu Kalau kita minum banyak Pipisnya juga harus banyak Iya Iya kan Oh gitu ya Pokoknya minumnya banyak ya Keluarnya banyak Langsungnya banyak Keluarnya banyak Itu menandakan Bahwa ginjal kita masih sehat Gampangannya seperti itu Nah untuk itu Kalau Setelah minum Kemudian kita Kebelet Kebelakang Jangan ditahan Langsung aja Karena nanti Kalau sering kita menahan Kebiasaan menahan Nanti akan Menjadi Air kencing itu Akan menjadi pekat Kemudian Kandungan elektrolit Kandungan mineralnya Akan bisa menggumpal Mengeras Menimbun di dalam Ginjal Akan terjadi Batu Paling tidak Pengerasan tadi Yang ginjalnya keras Akan menggantung fungsi ginjal Itu jadi salah satu Pencegahan Agar tidak terjadi Batu ginjal Karena batu ginjal sendiri Juga menjadi pemicu Gagal ginjal Tapi kalau kita sudah tahu Misalnya Oh kita punya bakat Atau memang bisa Ke arah hipertensi Tolong hipertensinya Harus dikontrol Betul Jangan Dibiarkan tinggi Minum obat yang rutin Diabetes juga begitu Olahraga Kemudian Nyonsewu Untuk Perokok Mungkin juga Kalau bisa Di stop Itu juga bisa Menjadi pemicu Gagal ginjal Jadi intinya Di sini Kalau di ini Hidup sehat Itu lagi Balik lagi Rokok Ditinggalkan Oke ada telepon lagi Kita coba angkat dulu Halo selamat pagi Halo Lagi Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan mas Randy Gimana kabarnya Eh Dokter Adi Kalau saya Masalah Saya dokter Cinta Cintai Bapak Arak Arak Silahkan Kadang kan Di kulat Saya kan Doyan minum Mungkin Satu galon Itu mungkin Tiga hari Atau berapa Itu sudah habis Dan kalau saya Minum itu Biasanya itu Langsung Berkeringat Kalau minum banyak Langsung keringat Itu gampang Keprocer Itu apakah Memang Baik Seperti itu Dan Apa namanya Berapa anggota keluarganya mas Anggota keluarganya berapa Satu galon Tiga hari Satu galon Tiga hari Satu keluarga Lima orang Lima orang Oke Satu botol besar Itu mungkin Bapak saya itu Satu Apa namanya Satu hari Satu tiga Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Dok Balik lagi ke pertanyaan Tadi Mas Randy Dok Kebetulan Satu keluarga Doyan minum Katanya Satu galon Bisa Dua atau tiga hari Gitu ya Kalau minum Habis minum Itu keringet Nah ini apakah Baik dok Dengan Kondisi keluarga Tadi lima orang Tiga hari Habis galon Terus habis minum Keringetan Ini fenomena yang Fisiologis Dalam arti fenomena yang normal Pada Metabolisme orang sehat Setelah minum Apalagi dalam kondisi Misalnya habis Olahraga Atau memang Hawanya panas Minum Itu kemudian Istilah orang jagobios Jadi Keringat Bercucuran Itu menunjukkan Fenomena yang biasa Normal-normal aja Asalkan nanti Setelah itu Pipisnya pun juga Normal Lancar Jumlahnya cukup Tidak ada masalah Menurut saya itu masih Wajar Satu galon itu Berapa liter ya 18 18 18 Tiga hari Berarti Berapa 18 Tiga hari Seharinya 6 Sekitar 6 liter Untuk 5 Keluarga Dibagi 10 5 Tidak ada masalah Tidak ada masalah Matematika Matematika Katanya kan 2 liter Sehari Rata-rata 1 liter Berarti kan kurang Tapi kan kemampuan minum Antara pria Wanita Beda ya Dewasa Anak-anak berbeda Beda ya Mas Randy Apakah emang semua Di keluarga beliau itu Sudah masuk remaja Ke atas Atau masih anak-anak Anak Masih wajar mas Randy Jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Oke Nah dok Ini Kalau sudah terkena gagal ginjal dok Penanganannya seperti apa Ini yang tepat nih dok Jadi Seperti yang awal saya katakan tadi Kalau itu masih derajatnya ringan Ya Dibuktikan dengan pemeriksaan laborat Istilahnya ureum Atau serum creatininya Dengan Angka sekian-sekian Ada beberapa pertimbangan dari dokter Kalau itu tahap ringan Cukup obat Cukup obat Obat aja udah bantu ya Untuk memelihara fungsi ginjalnya Agar tidak Tidak tambah ke stadium yang berikutnya Tetapi Kalau memang sudah Angkanya sekian Ureumnya sekian Serum creatinnya sekian Kemudian dokter Menganjurkan untuk Dilakukan Hemodialisa Atau cici darah Ya memang itu Indikasi Sudah dilakukan Hemodialisa Hemodialisa Atau cici darah sendiri Dia juga Akan Istilahnya Akan Mencegah Untuk Kederajat keparahan Yang lebih parah lagi Karena ada Pasien-pasien yang Hemodialisanya Hanya satu minggu sekali Kalau Ternyata kemudian Dia meluncur Ke lebih parah lagi Bisa satu minggu dua kali Itu yang rutin Kalau belum Waktunya cuci darah Dia sudah sesak Tidak karakaruan Karena mungkin Di rumah Dia tidak betah Kalau dia Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan buah Tidak boleh makan sayur Dilanggar Sudah sesak Megat Datang ke UGD Minta dicuci darah Setelah cuci darah Longgar lagi Napasnya lagi Bisa tersenyum lagi Itu di luar jadwal rutinnya Dan itu Itu cukup Banyak Yang benar-benar Seperti itu Jadi sudah Apa istilahnya Tergantung Dicuci darah Kalau dicuci darah Enak Longgar Atau yang alternatif Kalau memang Mampu Transplantasi Ginjal Itu pun juga butuh Waktu lama Butuh waktu lama Dan tidak semua Rumah sakit Bisa melakukan operasi Tergantung Kompetensi dari rumah sakitnya Tergantung dari keuangannya Pasti mahal Yang jelas Itu salah satu Alternatif Terakhir mungkin Selain cuci darah Kalau keratinin Itu juga menandakan Ginjal Mulai Angka keratinin Iya Jadi Sebagai acuannya Kalau yang standar Biasanya fungsi ginjal Itu adalah Urium Kemudian Kreatinin Uric Acid Dan mungkin yang lebih lengkap Lebih lengkap lagi adalah Clearance Clearance Kreatinin Itu mungkin Perlu penjabaran yang lebih panjang Kalau itu Sangat medis banget Untuk dijabarkan Oke Ini dok Dari BBM Ada Mbak Putri Tanya Katanya gini Dok apakah benar Untuk menjaga ginjal kita Supaya sehat Kita itu disarankan Untuk minum Minuman yang Istilahnya Apa tidak Yang keruh-keruh dok Keruh maksudnya apa ini Misalkan Kayak jamu Gitu loh dok Kayak jamu Kayak gitu Apa betul dok Kayak gitu Iya memang Biasanya kita kan pernah denger ya Kadang Eh kalau minum jamu Jangan dikocok-kocok Itu diambil atasnya aja Biar ginjalnya gak ini Kadang kayak gitu kan dok Apakah itu juga Pokoknya gak boleh minum yang Budak-budak Yang budak-budak Kayak gitu loh dok Apakah betul Iya Pengalaman kami Malah Sering kali Ketika Pasien-pasien Pasien itu memilih Nyonseu Bukannya kita Kita mengunggulkan medis ya Ketika pasien-pasien itu memilih Dengan cara herbal Datang-datang sudah stadium lanjut Iya Dan sudah harus cuci darah Karena Itu tadi Mungkin ya Herbal itu juga bisa kita Samakan levelnya dengan obat Dimana kalau dikonsumsi Dalam jumlah yang kita tidak tahu Tidak Kita batasi Akan bisa mengganggu fungsi ginjal Dia akan menumpuk Sama seperti efek samping obat Makanya kalau pasien-pasien Sudah terdeteksi gagal ginjal Kita harus benar-benar hati-hati Memilih obat Obat apa yang aman Bagi ginjalnya dia Jadi Tidak Tidak semua Yang Yang Kalau kita Bicara tentang jamu Kan herbal ya Karena bahannya dari Bahan-bahan Alami Tapi ternyata Di dalam kandungan Bahan-bahan alami pun Itu mengandung ion Atau Elektrolit Ataupun mineral Yang itu ternyata Justru bisa Mengganggu Mengganggu fungsi ginjal Apalagi kalau pabrik jamunya Mencampurkan dengan obat Kimia Kimia Dalam takaran yang Tidak kita Tidak kita bisa Deteksi berapa Mungkin Berlebihan Ya wis Wajar Karena soalnya saya itu pernah Beli-beli Apa jamu-jamu Kunyit itu loh ya Atau apa gitu dok Yang biasanya keliling itu loh dok Kadang-kadang ada yang bilang Eh jangan Jangan minta dikocok Jangan dikocok Nanti ginjalnya Nanti kamu ini Mis benihnya aja Kadang-kadang gitu Kadangnya gulanya aja Yang atasnya aja itu Nanti dikocok-kocok Nanti ginjalmu Nganol Asalkan dikonsumsi Dalam jumlah yang wajar Tidak berlebihan Masalah ya sebenarnya dok ya Kemudian kita yakin Ginjal kita masih sehat Setelah itu diikuti Dengan air putih Minum air putih Untuk menggelontor Sisa dari yang tadi Jamunya tadi ya Saya rasa Tidak apa-apa Mengkonsumsi Tidak masalah ya dok ya Oke deh dok Tidak terasa Waktu udah mau Jam 9 aja nih dok Oke dok yang terakhir Apa yang perlu kita lakukan nih dok Buat Sobat R juga Untuk menjaga Kesehatan ginjal kita Iya Jadi yang pertama adalah Minum air putih Yang cukup Kalau kita yakin Ginjal kita bagus Minum air putih yang cukup Terus kemudian Kita harus aktif Bergerak Olahraga Dalam arti Olahraga itu akan Melancarkan Aliran darah kita Sistem metabolisme kita Termasuk sistem metabolisme Dalam ginjal Kemudian Kita harus Memperbaiki Kebiasaan-kebiasaan Sehari-hari kita Yang sekiranya Secara Tinjauan medis Atau kesehatan Itu tidak bagus Kita tinggalkan Misalkan tadi Kayak merokok Salah satunya Makanan-makanan Yang mengandung Tinggi kolesterol Junk food mungkin Makanan-makanan Instant-instant Yang terlalu banyak Mengandung bahan pengawet Segala macam Tolong dibatasi Atau kalau perlu Dijauhi Dijauhi Oke gitu ya dok ya Terima kasih banyak dokter Adi Untuk Keresangannya pagi hari ini Oh ya Untuk mbak Siska Kalau sobat R Mungkin ada Kebetulan ada Saudaranya sudah Terkena gagar ginjal Untuk melakukan hemodialis Atau cuci darah Di rumah sakit Gatul Ini prakteknya Untuk hari apa aja Untuk hemodialisanya Kalau cuci darah Di rumah sakit Gatul Kami kan sudah punya Ada 11 alat Jadi Kalau bisa terima BBJS juga Persyaratannya juga sama Seperti biasa Saat berobat Jika menggunakan BBJS Adanya di rumah sakit Gatul Setiap hari Senin Sampai hari Sabtu Ada dari jam 7 Sampai jam 9 malam Tapi kami juga menerima situ Seperti kalau ada Keadaan gawat Seperti itu Terpaksa harus Dijuci darah pada malam hari Seperti itu Itu juga bisa Siap ya Luar biasa Emergenci Emergenci Ada yang jaga Oke Sip Senin sampai Sabtu ya Malam pun juga Ada Dan kami juga ada Dokter konsultan khusus ginjal Yaitu Datarnya dari Surabaya Yaitu Dr. Chandra Irwanadi Konsultan Khusus ginjal Jadi Bisa periksanya Setiap hari Kamis Dua kali Dua kali Dua minggu sekali Dua minggu sekali Hari Kamis Sama ketemu nama dokter Chandra Irwanadi Konsultan Nifro Beliau staff Dari rumah sakit Dari Tertus Tomo Mungkin kalau Sobat R Butuh informasi Lebih lengkapnya Bisa telpon aja Dino 321 321-681 Oh iya Sekalian mau ngasih Apa Testimonial Apa tuh Kan kemarin Ayahku abis diingatuh Oh iya Abis di rumah sakit Gatul Kemarin sebelum berangkat Iya Yaudah Nanti cerita-cerita di belakang Yaudah Kalau kita tutup dulu Terima kasih Dr. Adi Mbak Siska Sobat R Kita udah meninggalkan Dr. Adi dan Mbak Siska Kita pamitan juga Meninggalkan Sobat R Maafin ya Kalau ada salah-salah kata Yaudah Hari Raya masih lama Zaza Mahana Pamitan dulu ya Yaudah Ketemu lagi hari Senin ya Wassalamualaikum Bye Bye